Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah masalah ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbis afli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatamilisani bahu qawlin sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Safa'at tentang tema kita hari ini tentang makna alam dan disini kita tulis judulnya sebagai apanya yang diislamkan atau apa yang diislamkan telah makna alam sebagai konsep kunci islamisasi sains kenapa saya mengangkat tema ini latar belakangnya adalah karena kita lihat dagasan islamisasi sains atau sains islam ini masih sejauh ini masih merupakan kontroversi yang artinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju yang tidak setuju juga banyak bahkan juga di kalangan umat islam sendiri tapi walaupun kita bisa melihat secara secara umum saja tidak dengan data bahwa ada semacam peningkatan minat untuk menggali konsep sains islam islamisasi sains ini cuma memang masih banyak jalan yang harus kita lewati atau kita tempuh untuk bisa meletakkan sains islam ini menjadi suatu model sains yang sesuai untuk diri kita jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi atau berbagi dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian tentang apa yang saya pahami tentang islamisasi sains dan khususnya dalam konteks ini bagaimana konsep alam itu menjadi kunci ketika kita bicara tentang islamisasi sains atau sains islam nah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ini bisa membantu kita memahami apa islamisasi sains walaupun tentu saja apa yang disampaikan ini mungkin tidak baru dalam pengertian insis mungkin sudah sering mengangkat hal ini kemudian dipimpin juga atau di teman-teman lain para penggiat sains islam mungkin juga sudah pernah mengungkapkan hal ini tapi bukan berarti sesuatu yang pernah diungkapkan lalu tidak perlu lagi diulang karena semakin sering diulang ini mudah-mudahan pemahaman kita semakin terbentuk dan itu menjadi suatu pemahaman umum jadi pengulangan-pengulangan itu bukan bukan bukannya mubazir mudah-mudahan tidak begitu nah sebenarnya tadi saya katakan bahwa ada semacam apa kontroversi ya dan mengatakan sains islam itu ada yang mengatakan sains islam itu tidak ada kalau yang mengatakan tidak ada ya salah satu argumennya ya karena sains itu faktual jadi berbasis pada fakta dan yang namanya fakta itu dipandang sebagai sesuatu yang metral atau objektif dan universal metral itu artinya ya fakta itu tidak bisa diubah oleh siapapun walaupun berbeda-beda agama oleh orang-orang yang berbeda-beda agama dan universal dia berlaku sekarang dia berlaku besok dia berlaku di masa lalu dan berlaku dimana saja di Indonesia di Rusia atau dimanapun di berbagai tempat di alam ini dia sifat alam itu sendiri sama itu yang sudah universal tapi juga sebagian juga ada yang meyakini bahwa saya itu ada dan biasanya kemahaman tentang sains Islam itu dikaitkan dengan eh teks-teks keagamaan biasanya berkaitan dengan teks-teks keagamaan dan cenderung dipahami secara harfiah jadi misalnya kalau kita bicara tentang pengobatan Islam itu ya pengobatan yang yang dicontohkan oleh Nabi di dasar-dasarnya adalah hadis-hadis atau teks-teks Al-Quran misalnya atau juga yang cukup umum itu sekarang dipahami adalah bagaimana mengaitkan fenomena alam atau mengaitkan suatu teori-teori sains dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu dan tipikal yang sering kita temukan adalah biasanya diikuti dengan klaim bahwa Al-Quran itu sesuai dengan sains Al-Quran sejalan dengan sains bahwa Al-Quran telah mengungkap suatu fenomena yang dulu-dulunya tidak dipahami oleh orang sekarang dipahami dan itu menjadi bukti kebenaran Al-Quran nah saya sendiri tidak tidak menganggap hal itu suatu yang sepenuhnya salah tetapi yang jadi masalah adalah kecenderungan orang menganggap bahwa sains Islam itu hanya terbatas pada itu sehingga muncul kesan bahwa sains Islam ini hanya sekedar apa ya dia tidak punya kontribusi tidak punya kontribusi terhadap permasalahan umat manusia dalam menyelesaikan masalah umat manusia ini yang sering dikritik oleh teman-teman yang menolak adanya sains Islam sains Islam tuh nggak berkontribusi untuk pembuatan vaksin sains Islam tidak berkontribusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan lain sebagainya nah ini yang sering jadi sehingga seakan-akan sains itu hanya sekedar maaf saya katakan cuap-cuap saja gitu jadi bukan bukan sesuatu yang berkontribusi untuk kehidupan kita nah ini sebenarnya salah satu problemnya adalah karena basis filosofis kita pemahaman filosofis kita tentang apa itu sains apa itu alam itu tidak kuat sehingga sehingga seringkali sains Islam itu dipahami secara dangkal seperti itu saya lagi tidak menyalahkan dalam waktu kata bahwa itu sepenuhnya salah itu tidak betul bukan begitu bagaimanapun ada hal-hal yang memang kita tadaburi ya ketika kita bertafakur tentang alam lalu kita bertadabur mentadaburi Alquran kita melihat ada suatu pesan yang sejalan itu tidak dipungkiri bisa terjadi seperti itu tapi yang menjadi masalah adalah bahwa kita membatasi atau tidak bisa berpikir lebih jauh dari itu bahwa seakan-akan kalau kita bicara sains Islam kita harus menyertakan suatu ayat Alquran jalan atau hadis-hadis tertentu dan lalu kemudian kita membuat satu statement-statement yang membuat semacam apa ungkapan-ungkapan kebanggaan bahwa bahwa Alquran itu sudah benar dari Alquran itu benar karena sesuai dengan sains ini juga ada ada jebakan juga hal ini karena sains itu sebenarnya tidak sepenuhnya selalu selalu demikian karena akan ada perubahan-perubahan sains itu tidak selalu akan tetap demikian dan akan mengalami perubahan-perubahan sehingga dikhawatirkan ada kesan nanti ketika sains itu berubah itu nanti Alqurannya menjadi keliru menjadi tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan sains nah ini yang jebakan yang bisa terjadi pada teman-teman yang membatasi sains atau membatasi sains Islam hanya pada sains-sains yang berkaitan dengan teks-teks keagamaan nah mungkin sedikit kita ulas ya kenapa ini sedikit jawaban mengapa sebenarnya sains itu tidak bisa secara netral dan objektif sebagaimana klaim mereka-mereka yang tidak sepakat dengan adanya sains Islam nah sains itu kan kita pahami adalah salah satu bentuk ilmu jadi sains itu bentuk khusus dari ilmu dan ilmu itu adalah sifat dia merupakan sifat yang ada pada diri manusia dalam arti kata bahwa tidak tidak ada ilmu tanpa manusia tentu kecuali kita Allah ya sebagai sumber ilmu itu sendiri tapi kalau kita bicara di luar konteks Allah sebagai sumber ilmu maka tidak ada yang disebut ilmu kecuali ada manusianya ilmu itu perlu wadah kalau dia tidak punya wadahnya maka dia tidak bisa mengatakan dikatakan sebagai ilmu apa yang ada di buku itu belum menjadi ilmu sampai dipahami oleh manusia jadi buku-buku kemudian informasi-informasi itu ilmu secara potensial tapi dia menjadi ilmu kalau dia sudah diserap atau dipahami oleh manusia atau diketahui oleh manusia maka baru disitulah ilmu itu ada tidak jadi kita tidak bisa melepaskan ilmu dari manusianya nggak bisa nah kemudian juga dalam konteks sains ya yang dipelajari atau diteliti oleh sains itu kan adalah alam alam syahadah alam material alam fenomenal dan alam ini dia tidak menjelaskan dirinya sendiri alam ini tidak mengatakan kepada manusia wahai manusia saya begini loh saya ini punya sifat begini tidak begitu tapi manusialah yang melihat alam kemudian membuat penafsiran nah penafsiran itu tidak mungkin sama satu orang dengan orang yang lain kalau pandangan hidupnya berbeda jadi untuk menafsirkan sesuatu kita tetap memerlukan apa suatu pandangan hidup atau worldview tanpa worldview itu kita tidak bisa membuat penafsiran karena what worldview atau pandangan hidup itulah yang akan menafsirkan dia merupakan sebagai alat penafsir worldview itu adalah alat penafsirnya kalau worldview nya tidak ada ya tidak mungkin ditafsirkan tidak mungkin kita ada penafsiran nah karena setiap orang itu berbeda-beda worldview nya bisa dimungkinkan dimungkinkan berbeda-beda worldview nya atau pandangan hidupnya maka ketika dia menafsirkan alam itu juga akan terjadi perbedaan bahkan juga sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang worldview Islam dengan worldview di luar Islam bahkan sesama sains pun sains pun itu bisa memiliki worldview yang berbeda kalau kita lihat misalnya peralihan dari sains klasik dari Newtonian kalau di dunia fisika kemudian masuk ke apa fisika modern atau mekanika kuantum macam-macamnya itu sudah ada perubahan worldview yang cukup signifikan di di apa fisika klasik atau Newtonian itu partikel dengan gelombang itu merupakan dua hal yang berbeda atau bahkan bertolak belakang sebuah partikel itu punya posisi kalau dalam ilo fisika itu ada kita bisa mendefinisikan posisi partikel tapi begitu kita masuk ke konsep gelombang gelombang itu tidak bisa dijelaskan posisinya nah tapi ketika masuk ke mekanika kuantum gelombang dengan partikel itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi bukan merupakan dua hal yang berbeda dia hanya apa gelombang dan partikel itu pada hakikatnya sama dia akan menjadi gelombang kalau dia dideteksi dengan alat-alat yang untuk menaksa untuk mendeteksi gelombang dan dia akan ditangkap sebagai partikel kalau dia dideteksi dengan alat-alat perlengkapannya mendeteksi partikel sehingga sebuah partikel pun dalam mekanika kuantum itu punya panjang gelombang yang dalam perspektif Newtonian fisika klasik namanya partikel yang tidak punya panjang gelombang tapi ketika masuk ke mekanika kuantum partikel itu bisa memiliki sebuah panjang gelombang nah itu jadi nanti akan lahir penafsiran yang berbeda tentang realitas dalam dulu juga misalnya kalau misalnya kita masuk ke fisika relatifistik misalnya di teori relatifistik Einstein itu ada zat yang kecepatannya mutlak yaitu cahaya tapi di dalam mekanika Newton itu semua kecepatan-kecepatan itu semua relatif nah itu perbedaan-perbedaan yang bisa muncul di dalam cara pandang terhadap alam jadi tidak mesti perbedaan cara pandang itu berkaitan dengan agama tidak misalnya agama tapi juga para saintis juga dalam proses perkembangan sains itu itu bisa jadi terjadi suatu lompatan cara pandang terhadap alam dan itu akan menghasilkan tafsiran terhadap alam yang berbeda nah kemudian juga kalau dikatakan bahwa besaran-besaran kuantitatif seperti panjang kemudian lebar kemudian waktu kemudian masa dan lain sebagainya itu kalau di dalam ilmu sains itu dikatakan itu akan bisa mengurangi perbedaan-perbedaan penafsiran memang itu bisa terjadi tapi begitu kita masuk ke penafsiran yang lebih mendalam perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dihindari karena tadi itu karena ada worldview itu dan kenyataannya tadi seperti saya katakan bahwa tidak ada sains yang tetap selamanya sains itu sains itu mempunyai potensi untuk berubah menunggu pada satu waktu dia akan terjadi perubahan yang drastis atau juga perubahan yang secara perlahan contoh sepertinya kalau misalnya mohon maaf saya ambil contoh ilmu fisika karena itu yang lebih saya pahami jadi misalnya kalau dulu teori atom teori atom itu atom itu digambarkan seperti rotikismis yang seperti roti kismis yang roti kemudian disitu ada kismisnya yang mengisi berbagai posisi di dalam pada roti itu itu awal-awal perkembangan teori atom itu seperti itu tapi begitu masuk sudah sampai sekarang itu gambaran tentang konsep atom itu sudah jauh berbeda artinya sains itu kan dia berubah mengalami evolusi terus karena setiap ada kemajuan ada informasi baru maka akan dikoreksi akan diperbaiki teorinya dan demikian seterusnya gitu nah itu yang dikatakan oleh Thomas Kuhn ya dalam teori falsifikasinya disebut falsifikasi itu karena sains itu pada dasarnya menunggu dikoreksi saja jadi tidak ada kebenaran final di dalam sains secara prinsip sains itu memang dia selalu terbuka selalu open untuk diperbaiki kalau dia open untuk diperbaiki berarti dia siap untuk dikoreksi ya artinya selalu ada peluang-peluang kekeliruan atau kesalahan yang akan dikoreksi di masa yang akan datang berkaitan dengan fakta-fakta baru yang mungkin belum ditemukan pada masa sebelumnya itu dikatakan oleh pun falsifikasi sains itu ya sebenarnya pada dasarnya kita tidak pernah bisa mengatakan sains ini sudah benar tidak tapi sains itu justru sebenarnya menunggu pada satu saat dia akan dikoreksi dengan data atau teori baru yang lebih advance nah kemudian juga kalau kita bicara sains sains itu juga bermakna aktivitas sebenarnya bagaimana aktivitas untuk mencari ilmu atau memperoleh pengetahuan atau memahami suatu hal dan itu berarti menyangkut metodologi dalam memperoleh pengetahuan nah metodologi yang berbeda itu akan melahirkan konsep sains yang berbeda juga dan ada kalau kita kaitkan dengan konsep sains Islam boleh jadi konsep sains Islam juga akan berbeda misalnya tentang konsep kebenaran di dalam sains Islam konsep kebenaran di dalam sains barat ya positifisme itu ya membatasi hanya akal rasio dan bukti empirik yang bisa dijadikan sandaran kebenaran di sisi lain Wahyu ditolak sebagai sumber kebenaran sementara dalam perspektif kita sebagai muslim Wahyu itu justru merupakan satu sumber yang 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 tidak ada celanya suatu sumber yang apa yang dipastikan tidak ada kekeliruan asal ditafsirkan dengan cara yang benar nah kemudian juga kalau kita bicara sains kita bicara ilmu ilmu juga tidak bisa dilepaskan dari motivasi sains tidak bisa dilepaskan dari motivasi orang mempelajari suatu ilmu itu pasti ada motivasinya mengapa dia mempelajari hal itu tidak ada orang yang misalnya mempelajari suatu ilmu ya karena cuma sekedar ngisi waktu saja secara umum tidak begitu cara orang menuntut ilmu sekedar asal oh ya ini ada ilmu begini nggak saya pelajari aja tanpa motif ilmu itu ada digerakkan oleh motivasi yang menggerakkan motivasi yang membuat orang motivasi itu adalah tujuan hidupnya dan manfaat-manfaat apa yang bisa dia peroleh dari mempelajari ilmu itu maka disitu ada interes atau kepentingan setiap orang memanfaatkan ilmu sains sesuai dengan kepentingannya sendiri dan kepentingan yang berbeda itu juga akan menghasilkan konsep sains yang berbeda orang Islam itu tidak akan mungkin mengembangkan suatu sains bagaimana cara misalnya mengolah anggur menjadi minuman yang enak dibuat suatu alat ya yang mungkin anggur yang misalnya baru enak itu baru mencapai puncak ya puncak kualitasnya kalau disimpan selama 20 tahun misalnya misalnya ini dibuat alat misalnya bagaimana tidak harus menunggu sampai 20 tahun tapi dengan hanya menunggu satu hari itu kualitas anggurnya itu setara dengan anggur yang usianya 20 tahun buat orang Islam tidak akan mengembangkan sains seperti itu tidak ada kepentingannya mengembangkan sains seperti itu atau sekarang kalau yang sering itu misalnya cloning misalnya cloning dalam rangka untuk misalnya ya cloningnya cloning manusia oleh Islam tidak akan mengembangkan sains seperti itu karena itu akan menimbulkan masalah nasab jadi kepentingan inilah yang membuat sains satu apa satu pihak itu bisa berbeda dengan pihak lain jadi inilah yang menyebabkan sains itu bisa berbeda-beda dan kalau begitu berarti sebenarnya sains Islam itu merupakan suatu hal yang mungkin suatu hal yang niscaya sebenarnya jadi pada esensinya sains itu tentang pemahaman manusia tentang aktivitas manusia dan tentang kepentingan manusia dan aspek manusia ini perlu kita tekankan karena sains itu bukan sekedar pernyataan yang berdiri sendiri atau alam menyatakan diri sendiri seperti apa tapi juga terkait dengan manusianya sangat terkait dengan manusia sains itu tidak bisa berdiri sendiri dia harus menjadi bagian dari manusia baru itulah dia menjadi sebuah sains atau menjadi ilmu mungkin sedikit ulasan awal tadi sekedar pengantar tentang apa sebenarnya mengapa sains-sains itu bisa berbeda-beda sains itu sebenarnya kalau kita kembalikan pada masa dulu dia sebenarnya adalah knowledge saja suatu pengetahuan segala macam pengetahuan itulah sains tapi memang di sekarang sekarang ini atau beberapa ratus tahun terakhir memang pengertian sains itu menyempit pada ilmu yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap alam secara sistematis jadi artinya pengetahuan yang tidak dibentuk melalui suatu upaya yang sistematis pengembangan sistematis itu sebenarnya bukan sains dan melalui suatu metode tertentu itulah yang disebut dengan sains kalau kita bicara sains-islam salah satu faktor kunci faktor kunci untuk memahami apa itu sains-islam atau bagaimana kita mengakukan islamisasi sains maka kita harus mengerti dulu apa makna alam di dalam islam nah sebenarnya penjelasan atau urayan mengenai makna alam di dalam islam ini tentu saja akan sangat panjang ya sangat sangat luas tetapi saya ingin membatasi dua konsep kunci ketika kita bicara tentang alam bagaimana perspektif islam bagaimana islam mengajarkan tentang apa itu alam nah alquran sendiri itu banyak berisikan ayat-ayat yang baik secara tersurat maupun tersirat itu menyuruh kita untuk memperhatikan alam banyak sekali ya itu bisa bisa kita temukan di dalam berbagai ayat alquran baik yang secara tersurat memang disuruh kita untuk memperhatikannya atau secara tersirat itu mungkin saya yakin teman-teman ini sudah tahu lah ayat-ayat seperti apa sangat mudah kita temukan di dalam alquran itu nah tapi yang penting kita pahami adalah bahwa perintah alquran untuk memperhatikan alam itu itu tujuannya adalah agar manusia menyadari bahwa alam itu adalah ayat dari Allah dan juga merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini dua konsep kunci yaitu bahwa alam itu adalah ayat Allah dan yang kedua adalah alam itu adalah rahmat Allah nah sebenarnya alam itu sendiri apa salah satu saja saya kutipkan pendapat dari bahwa alam itu adalah jejak yang dengannya sesuatu diketahui di jejak jejak itu artinya bekas-bekas bekas-bekas yang mengindikasikan memberi petunjuk tentang sesuatu hal kalau orang alis fahani mencontohkan seperti petunjuk jalan petunjuk jalan misalnya kalau kita lihat di apa di jalan itu ya ada petunjuk Jakarta 250 km dan menunjuk menunjuk pada eksistensi Jakarta nya sendiri atau bendera bendera itu adalah menyimpulkan suatu keberadaan dari tentara atau suatu masyarakat atau suatu negara jadi artinya apa simbol atau jejak itu itu keberadaannya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk sesuatu yang lain nah alam sendiri oleh para ulama itu sebenarnya sudah bisa dikatakan suatu kesepakatan bahwa yang sering dengan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah itu yang sebenarnya alam segala sesuatu selain Allah jadi kalau kita kita buat semacam klasifikasi wujud atau eksistensi wujud itu dibagi dua wujud itu dibagi dua satu sisi adalah Allah dan sisi yang lain adalah alam atau ciptaannya nah tapi kalau kita bicara alam dalam konteks alam syahadah alam alam yang fenomenal alam yang nampak maka segala sesuatu yang nampak itu dia akan menjadi petunjuk keberadaan Allah menunjuk kepada keberadaan Tuhan dan objek sains itu adalah alam syahadah alam yang bisa kita lihat jadi kita tidak disuruh menyelidiki alam goib karena alam goib itu tidak bisa diselidiki dia hanya bisa dicapai melalui wahyu atau melalui ilham yang ditanamkan langsung oleh Allah tapi dia bukan satu objek yang bisa kita teliti yang kita bisa teliti adalah alam yang nampak alam yang bisa kita lihat jadi objek sains itu adalah alam syahadah nah seperti dikatakan tadi bahwa alam itu adalah ayat dia merupakan ayat Allah dan kalau kita perhatikan secara semantik secara ilmu makna alam dan ayat itu sebenarnya memiliki makna yang berdekatan artinya ya alam dan ayat itu sebenarnya hampir-hampir sama dia adalah petunjuk dia juga bermakna tanda dia juga bermakna simbol atau lampang jadi sebenarnya kata alam kalau pun tidak kita katakan alam itu adalah ayat sebenarnya makna ayat itu sendiri sudah terkandung dari kata alam itu sendiri sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu yang lain jadi jadi kedua-duanya ini sebenarnya kalau ketika ketika dikatakan bahwa alam itu adalah ayat Allah sebenarnya alam sendiri itu sudah dari makna alamnya sendiri sudah terkandung makna ayat sebenarnya jadi ini semacam penegasan sebenarnya penguatan sebenarnya sebab alam sendiri sudah mengindikasikan maknanya itu adalah sesuatu yang dengannya orang mengetahui sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain itu yang dimaksud dengan Allah s.w.t pencipta sesuatu yang membuat orang menjadi tahu akan keberadaan Allah s.w.t jadi kalau alam itu adalah ayat berarti alam itu adalah himpunan tanda himpunan lambang berarti makna alam itu terletak pada apa yang dilambangkannya itu atau apa yang dia tunjuk itu jadi nilai alam itu itu terletak pada apa yang ada di sebalik alam itu ini yang berbeda kita dengan di dalam sains barat atau sains modern di dalam sains modern alam itu diperlakukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri eksistensinya keberadaannya itu hanya untuk dirinya sendiri jadi kalau orang melihat apa satu misalnya meneliti sebuah tanaman misalnya tanaman dia melihatnya sebagai tanaman yang berdiri sendiri tidak ada sesuatu di luar tanaman itu tidak ada makna di luar dari tanaman itu maknanya semua terkumpul pada tanaman itu sendiri tetapi di dalam islam ketika kita meneliti suatu tanaman pemahaman kita atau pengamatan kita tidak berhenti pada tanaman itu saja tapi juga sampai kepada apa yang ada di sebalik dari tanaman itu yaitu tentang eksistensi Tuhan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi Allah SWT kata-kata nah itu secara secara kesadaran manusiawi seorang muslim itu selalu melihat seperti itu walaupun bukan berarti dia hanya melihat itu saja tapi pemahamannya itu menjangkau sampai apa yang ada di sebalik alam itu apapun ketika meneliti gunung dia menyadari eksistensi Tuhan disitu ketika menyadari atom dia menyadari eksistensi Tuhan ada disitu ketika dia mempelajari apapun ya apa cahaya atau bahkan tubuhnya sendiri disitu dia menyadari ada eksistensi Tuhan disitu yang tidak tidak terpisahkan nah ini menyebabkan bahwa kalau kita memahami alam itu tidak tidak akan lepas dari Tuhan Allah SWT ini saja sudah memberikan suatu 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 rasa yang berbeda ketika melihat alam rasa kita perasaan kita ketika menyaksikan alam itu tidak akan sama dengan orang-orang yang ateis walaupun secara teori-teori sains yang zohirnya seperti misalnya kita tidak menolak misalnya teori-teori Pak Newton atau teori relatifitas Einstein itu tidak kita tolak sebagai sebuah teori untuk menjelaskan alam tapi pemahaman kita tentang alam tidak berhenti pada situ saja dari melihat atau teori-teori sains itu kita disitu ada kesadaran ketuhanan disitu dia tidak tidak lepas dari situ nah tadi dikatakan bahwa ayat alam itu adalah ayat Allah dan seolah karena dia disebut dengan kitab juga ayat itu kan sebenarnya kalau kita katakan ayat Al-Quran itu artinya kalimat suatu kalimat yang bermakna gitu nah kumpulan dari kalimat-kalimat itu kan kita sesuai dengan kitab alam ini pun juga merupakan kitab kenapa dikatakan kitab karena dia berisi simbol-simbol simbol-simbol yang bermakna kalau kita membaca kitab atau buku kita melihat apa melihat kalimat-kalimat yang tersusun dari huruf-huruf tersusun dari angka-angka tersusun dari lambang-lambang bacaan lambang-lambang bahasa itulah kitab kumpulan dari atau himpunan dari lambang-lambang dan lambang-lambang itu dia bermakna atau memiliki pengertian atau memberi suatu petunjuk nah alam pun juga begitu alam itu dia bukan bukan berisi pada tulisan tapi dia berisi materi dan kejadian yang terus-menerus diciptakan oleh Allah SWT jadi kalau boleh kita katakan bahwa alam ini semacam kitab biografi Al-Quran itu kan sebenarnya juga biografi biografi dari Allah SWT artinya suatu bacaan yang menjelaskan diantaranya utamanya adalah menjelaskan Tuhan itu siapa menjelaskan Allah SWT menjelaskan sifat-sifatnya itulah isi Al-Quran dan alam ini sebenarnya juga sama dia menjelaskan pencipta kita seperti sebuah biografi yang menjelaskan tentang eksistensi pencipta kita Tuhan kita Allah SWT jadi itulah disebut dengan makanya alam itu disebut sebagai kitab tapi kitab yang diciptakan kitab ciptaan artinya apa? isinya adalah kejadian dan materi yang terus-menerus diciptakan Allah SWT karena Allah SWT terus-menerus menciptakan menciptakan alam ini tanpa berhenti dan kita melihat itu semua ini sebagai analogi saja bagaimana kita memahami ayat itu jadi kalau misalnya bayangkan kita punya sebuah rumah yang besar dan asri besar nah sebenarnya rumah-rumah yang besar dan asri itu menceritakan pemiliknya kalau kita melihat suatu rumah yang besar itu kita tidak berhenti pada melihat rumah itu sebagai suatu eksistensi yang berdiri sendiri ketika kita melihat rumah dia tidak tidak kita lihat sebagai sesuatu yang terlepas dari hal lain seperti dia objek mandiri tapi kita disitu kita lihat ada pemiliknya rumah yang besar yang mungkin tiga lantai atau lima lantai luas tanahnya sampai dua ribu tiga ribu meter itu menjelaskan kepada kita bahwa si pemiliknya pastilah orang kaya jadi dari rumah yang besar itu kita langsung itu kan kalau misalnya kita jalan gitu ya kalau jalan pagi hari minggu gitu kan sering lihat-lihat rumah ya kalau misalnya kita jalan di perumahan-perumahan kita lihat ini rumah besar sekali oh hanya orangnya pasti kaya sekali gitu kalau rumahnya reot misalnya mungkin dindingnya hanya dinding dinding kayu kita lihat oh ini orang miskin itu kan sebenarnya rumah itu menjelaskan menjelaskan siapa pemiliknya kita nggak berhenti pada rumah itu tapi kita juga sampai pada bisa menduga pemiliknya seperti apa kalau kita misalnya melihat ada mushollah rumah itu itu kita berkunjung ke pemiliknya kita bisa tahu bahwa pemiliknya mestilah orang muslim bukan orang ateis atau orang Kristen atau orang beragama lain karena kita melihat mushollah ada ka'bah ada ayat kursi misalnya terus itu kita tahu rumah ini ada pasti pemiliknya orang muslim artinya itu kan menjelaskan rumah itu seakan-akan menjelaskan pemiliknya itu siapa kalau kita melihat di rumah itu ada buku-buku ada perpustakaan di benak kita akan bayangin oh ini orang pintar jadi itu analogi ya alam itu seperti itu juga jadi apa yang tersirat dari dari semua fenomena alam itu terima kasih terima kasih terima kasih